Di dalam peribadatan Mesak-mesaknya Si pantas untuk disembah Karena malaikat sebesar itu Lemah dia dihadapan Allah SWT Nah, mungkin dilanjutkan lagi dengan masalah asyafa'ah Sebuah bab yang membuktikan Bahwasannya benar-benar hanya Allah yang berhak untuk diibadahi Nanti akan dibuktikan disini Bagaimana tentang syafa'ah tersebut Namun sangat disayangkan Banyak orang yang akhirnya salah Di dalam memahami syafa'ah Bahkan dengan harapan mereka mendapatkan syafa'ah Justru yang mereka lakukan adalah Sesuatu Yang menjadikan mereka tidak mendapatkan syafa'ah Karena ini dua hal Yang menjadikan sebab dimasukkan syafa'ah di kitab ini Pertama, untuk menjelaskan keesaan Allah di dalam peribadatan Yang kedua Menjelaskan bagaimana cara atau menjelaskan beberapa kesalahan orang Di dalam mencari syafa'ah Di sini dikatakan Syekh Salih Al-Fawzana Beliau Mendefinisikan Nabi yang namanya syafa'ah Beliau mengatakan Syafa'ah itu masdar dari kalimat syafa'ah Apa arti syafa'ah Maknanya adalah Memasukkan sesuatu Kepada sesuatu yang semisal Memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang semisal Nabi yang manusia Nabi yang manusia Takul Misalkan engkau mengatakan Syafa'ah tu syai'ah syafa'an Bima'na dhamam tuhu ilal fardi Orang Arab mengatakan Syafa'ah tu syai'ah syafa'an Aku mensyafa'ah sesuatu Nabi kenana Dhamam tuhu ilal fardi Yaitu aku masukkan dia Aku liputi dia Kepada sesuatu yang sendiri Mun kalimat as syafa'u doa As syafa'u Niki artinya genak As syafa'u artinya Nabi Genak Lawan daripada Al-Witru Mitru Nabi artinya Ganjil Jadi as syafa'u Niyak sesuatu Ini kenap Jadi dua Jadi empat Ada pun dari segi istilah Dikatakan Ada pun dari segi istilah Disini yang kita bahas Syafa'ah artinya A'ana Menolong Membantu Membantu orang lain Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Penduduk neraka Berarti dia inginkan mele terbantu Dibantu untuk apa Untuk keluar dari neraka Berarti dia mencari syafa'ah kepada Nabi SAW Agar dikeluarkan dari neraka Dengan permintaan Rasulullah SAW kepada Allah SWT Dari intina syafa'ah Artina A'anahu Itu menolongnya Menolong Membantu Nah Ia nikis syafa'ah yang akan kita bahas Yaitu tentang mendapatkan pertolongan Kita laun Memudah-mudahan tak jangkan Entetama neraka Butuh kita terbantu Ya Butuh kita terbantu Dibantu oleh Nabi SAW Dibantu oleh orang-orang salih dan lain sebagainya Lagu Nabi SAW Dik-dik ini membantu kita Tanpa izin dari Allah SWT Dik-dik ini membantu kita tanpa izin Dari Allah SWT Nah kalau Allah SWT sudah mengizinkan Dan Allah SWT sudah meridai kita Maka Luwe ginulung kita Bukan hanya Rasul SAW Luwe ginulung kita Rasul SAW akan menolong kita Para Nabi akan menolong kita Para Malaikat ginulung kita Bahkan ibadah Salat Kuasa Baca Quran Bersyafaat untuk kita Muntawah jari dengan si bagus Sehingga kita diizinkan oleh Allah SWT untuk diberi syafaat Kita diridai oleh Allah SWT Berarti 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 bertauhid terjadi dengan si ngamal langsunah Nabi SAW Jaga sholat Jaga puasa Jaga akhlak yang baik Otomatis Dengan gini adik itu syafaat Nabi SAW gini adik itu syafaat Malaikat gini adik itu syafaat Lagu Umbun sak-sak tengendeng Nah sak-sak tengendeng Luwe dengan sak-sak tengendeng syafaat Padahal Seandai kata pun kita Dik tengendeng Seandai kata Dik tengendeng Lagu kita dengan bagus Dalam arti Jaga tertauhid Jaga tersunnah Otomatis kita mau Otomatis mau Lagu Umbun sak-sak tengendeng Tengendeng syafaat Saya ingin taneng Minta kepada Allah SWT Tengendeng tiba Allah Ya Allah Izinkan Nabi Mu Untuk memberi saya syafaat Mantunya Karena Nabi SAW Orang sudah dijanjikan Akan memberi syafaat Lagu tiba saya Kita tahu ya Apakah itu ini Teredak atau tidak Itu isi Allah SWT Makanya kita minta Kepada Allah Ya Allah Izinkan Nabi Mu Untuk memberi saya Syafaat Berarti Saya tanya mengendeng ini Allah tanya mengendeng Tanya tak Nesalah dengan Ya sulun-sulun Mengendeng Tipak selain Allah SWT Ya bahaya ini Wahai Malaikat Berikan saya syafaat Begitu Wahai Malaikat Berarti Dia minta Berarti Dia berdoa Kepada Malaikat Kan bahaya ini Tipak Nabi Wahai Nabi Berikan saya Syafaatmu Berarti Yang ngendeng Tipak Nabi Tanya tak salah Karena Ngendeng ini Doa Iza Saalta Fasalillah Munda Ngendeng Ngendeng Tipak Allah Melaida Nabi Sallallahu 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 Maka Minta Kepada Allah Ya Allah Izinkan Nabimu Muhammad Sallallahu 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 Memberi saya Syafaat Ya Allah Padahal Seandai Kata Seandai Kata Ditulang Ngendeng Tapi Kita ini Jabat Tauhid Kita ini Mengamalkan Sunnah Kita ini Berakhlak Mulia Otomatis Selalu Nabi Gini Ada Syafaat Lagu Musa Sallallahu 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 Allah Tandai Nabi Tongkat Ya Allah Izinkan Nabimu Memberi saya Syafaat Ya Allah Nah ini Dia Syafaat Yang Musbatah Haram Syafaat Yang Ditetapkan Dalam Al-Quran Syafaat Yang Akan Terealisasi Dalam Al-Quran Dan Ada Disana Syafaat Yang Tidak Akan Terealisasi Dinamakan Syafaat Al-Manfiah Itu Syafaat Yang Ada Kesirikannya Itu Dia Berbuat Syirik Beribadah Kepada Selain Allah Sehingga Ndik Netreda Ia Isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Ndik Tereda Sehingga Dia Tidak Mendapatkan Syafaat Dari Siapapun Kita Baca Makin Dalil Dalil Yang Dijadikan Dalil Oleh Penulis Disini Tentang Syafaat Niki Dan Bahwasannya Syafaat Niki Sebagai Bukti Akan Keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Wa Kaul Allah Ta'ala Dan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Anzir Bih Lathina Yakhafuna Ayyuh Syaru Ila Rabbihim Laisa Lahum Min Dunihi Wali Wala Syafi' Al An'am Ayat 151 Wa Anzir Dan Berikanlah Peringatan Dengannya Berikanlah Peringatan Dengannya Nafi Kenana Dengannya Disini Disini Syekh Salih Al-Fawza Nafi' Allah Ta'ala Mengatakan Bihi Dengannya Ayyub Al-Quran Yaitu Dengan Al-Quran Berilah Peringatan Dengan Al-Quran Peringatin Dengan Ngedu Al-Quran Wahai Muhammad Kasih Orang Nasihat Menggunakan Al-Quran Padahal Ini Nabi Suruh Naya Meringetin Dengan Ngedu Al-Quran Angka Sila Si Berda'wah Nabi Berda'wah Nabi Al-Quran Nabi Nabi Berdongin Dongin Lagu Da'wah Nabi Al-Quran Itu Yang Menjadi Petunjuk Soal Al-Quran Al-Quran Berilah Peringatan Dengan Al-Quran Orang-orang Yang Takut Untuk Dibangkitkan Dikumpulkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Si Takut Lewun Berkumpul Bertemu Dibangkitkan Dikumpulkan Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Berarti Dengan Ini Seduh Akan Adanya Hari Pembangkitan Dengan Si Seduh Adanya Hari Pembangkitan Nabi Arana Dengan Ini Dengan Beriman Atau Dengan Kapir Dengan Beriman Makanya Berarti Ini Seolah Berilah Peringatan Dengan Al-Quran Orang-orang Yang Beriman Berilah Orang-orang Beriman Itu Peringatan Dengan Al-Quran Ini Menunjukkan Si Din Mengambil Faedah Dan Manfaat Dari Sebuah Peringatan Hanyalah Orang-orang Yang Beriman Amun Dengan Iman Ngum 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 Nasehat Kanan Sugul Telinga Kiri Ino Mund Di Beriman Ngaku Si Sisi Nasehat Ngentang Liat Itu Menunjukkan Dia Beriman Nabi T.S.A.W Beri peringatan kepada pamannya Kepada pamannya Dia ada beriman Benda ini Padahalnya Nabi ini Si meringat ini Manusia terbaik Manusia paling bijak Manusia paling bertakwa Kepada Allah Lagu si peringat ini Dia ada beriman Benda tak ada Tapi itu semuanya Di tangan Allah Kita kembali Dan berilah peringatan Dengan Al-Quran Orang-orang yang takut Dibangkitkan dan dikumpulkan Di hadapan Allah Nabi si peringatan Kasih tahu mereka Mereka nanti tidak ada wali Tidak ada penolong Ini maksudnya tentunya Benar-benar pertolongan Dari selain Allah Darak gin nulungnya Selain Allah Dalam arti Nabi langsung gin nulungnya Tanpa izin dari Allah Dia begini Pasti dia dapat izin dari Allah Baru nabu nulung Dengan Pertolongan yang murni dari dirinya Pertolongan yang murni dari selain Allah Nabi lagi nini Mindunihi Dari selain Allah Tabarkan kepada mereka Nabi narak selain Allah Waliyun yang bisa menolong dia Karena darak bun nulung Maka silat Temetayan diri Silahkan pada baju Beramal Beramal soleh Pada baju sholat Pada baju puasa Pada baju berakhlak mulia Kenapa? Karena darak gin nulung Itu temetayan diri Tengah langkah Tengah selo-selo Bareh Gurun tengah rosang Nanti tengah biasa Ini ayat ini Menafikannya Darak nulung Wala syafi' Dan tidak ada Yang memberi Sida syafa'ah Mindunihi Tanpa pertolongan Dari Allah Dan murni Benar-benar Dari dia ini Makhluk ini Ingin memberi syafa'ah Kepada seseorang Dia ini gini Murni Misalkan anak soleh Murni Anak ini Dia soleh Murni Ingin Dari dirinya Ingin menolong Bapaknya Ini Tanpa izin Dari Allah Nah Ini menunjukkan Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berkuasa Atas segala Sesuatu Bahkan dalam Masalah syafa'ah Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mampu Sayi-sayinya Dia syafa'ah Maka kita bilang tadi Syafa'ah Ini Min barahin At-tawhid Syafa'ah Di antara Bukti Keesa'an Allah Subhanahu wa ta'ala Bukti Keesa'ah Di dalam Ibadah Bukti Bahwasannya Benar-benar Mesak Berhak Untuk Di Ibadah Kenapa Karena Pertolongan Dan syafa'ah Tidak akan Terealisasi Tanpa Izin Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jelas Niki Ayat Niki Makin kita Ambil Fa'idah Dari Syekh Salih Al-Fawzan Hafizah Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Disini Ma Yustafadu Min Al-Ayah Fa'idah Yang kita Bisa Ambil Dari Ayat Ini Al-Raddu'al Al-Mushrikin Alladzina Yataqarrabuna Ilal Anbiya' Wasalihin Yatlubuna Minhum Syafa'ah Ayat Ini Bantahan Kepada Orang-orang Syirik Bantahan Kepada Siapa Orang-orang Syirik Siapa Orang-orang Syirik Itu Alladzina Yataqarrabuna Ilal Anbiya' Yang Dia Mendekatkan Dirinya Kepada Nabi Harus Nambit Tanding Dekatkan Dirit Tiba Allah Dengan Cara Bertauhid Dengan Cara Pacuan Salat Dengan Cara Pacuan Berakhlak Mulia Mendekatkan Diri Kepada Allah Sulun-sulun Ini Dia Mendekatkan Dirinya Kepada Nabi Wasalihin Mendekatkan Dirinya Kepada Orang-orang Soleh Datang Dengan Kuburan Dan Minta Di sana Kepada Dia Wahai Nabi Wahai Wali Wahai Syekh Fulan Langsung Yang Yang Tiba Dengan Mereka Meminta Dari Nabi Itu Mereka Meminta Dari Orang Soleh Itu Syafaat 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 Allah Syafaat Syafaat Dan padahal Sandi Kata pun Kita tidak Minta Masalah Syafaat Syafaat Cukup Kita Jaga Tauhid Ini Cukup Salat Bacu Cukup Puasa Amalkan Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Otomatis Bintam Syafaat Otomatis Lagu N Saksak Tengendeng Masalah Syafaat Maka Minta Dia Kepada Allah Nabi Tungkap Ya Allah Izinkan Nabimu Memberikan Syafaat Kepada Saya Ya Allah Ya Jelas Niki Jadi Orang Ayat ini Bantan Kepada Orang-orang Syirik Siapa Orang Syirik Maksudnya Disini Mereka Yang Mendekatkan Niri Kepada Para Nabi Dan Orang-orang Salih Dan Meminta Syafaat Kepada Para Nabi Dan Orang Salih Tersebut Niki Faedah Pertama Faedah Kedua Kata Beliau Disini Masyru'iyyatul Wa'adhi Wa tazkir Biyawmil Qiyamah Disyariatkan Kita Memperingati Menasehati Dan Memperingati Orang lain Tentang Hari Qiyamah Terkadang Saling Peringatin Terkadang Saling Nasihatin Tentang Hari Qiyamah Kemudian Yang ketiga Kata Syekh Disini Annal Muminin Humu Alladhi Na Yantafi'una Bil Maw' Ildah Yang ketiga Bahwasanya Orang Beriman Dialah Yang bisa Mengambil Manfaat Dari Sebuah Nasihat Mundi'na Beriman Ini Gini Nerima Nasihat Nabi 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 Cekat Nabi Nasihat Mundi'na Beriman Nabi Nabi Menerima Nasihat Nah ini Tiga Faedah Tentang Ayat Ini Yang ketiga Annal Annal Muminin Humu Alladhi Nabi Nabi Maw' Ildah Bahwasanya Orang Beriman Dialah Yang Mengambil Manfaat Dari Sebuah Nasihat Orang Yang beriman Dialah Yang Mengambil Manfaat Dari Sebuah Nasihat Kemudian Dalil Berikutnya Tentang Syafa'ah Wa Qawlihi Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qul Katakan Ya Muhammad Lillahi Syafa'atu Jami'ah Katakan Kepada Mereka Ya Muhammad Milik Allah Semua Syafa'ah Ini Nabi Sikgin Nyade Itu Syafa'ah Itu Sebenarnya Milik Allah Malaikat Sikgin Nyade Itu Syafa'ah Itu Sebenarnya Milik Allah Anak 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 Sik Soleh Segin Nyade Itu Syafa'ah Itu Sebenarnya Milik Allah Berarti Selain Allah Ini Ndek 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 Syafa'ah Inu Si Ndek Ndek Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Muntah Ndek 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kul Katakan Kepada Mereka Ya Muhammad Lillahi Syafa'atu Jami'ah Milik Allah Syafa'at Itu Semuanya Ndek Surah Az-Zumar Ayat 44 Berarti Selain Allah Dek Ndek Orang Arab Mengatakan Fakidu Syai' La Yu'ti Dengan Sindek Ndek Sesuatu Ndek Ndek Mungkin Ndek 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 Si berdui Hanya Allah Maka Kalau minta Syafa'ah Minta kepada Allah Kemudian Ayat kedua Ayat berikutnya Wa qawlihi Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Man Dhal Ladhi Yashfa'u Indah Illa Bi Idhni Ayat apa ini Ayat Kursi Kadang-kadang baca ini Pada penting Ayat kursi ini Ayat Paling Agung Karena isinya Full Tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Man Dhal Ladhi Tidak Ada Yang Yashfa'u Indahu Memberi syafa'at Di sisi Allah Illa Bi Idhni Melainkan Dengan Izin Allah Denara Si Mampunya Di syafa'at Di sisi Allah Melainkan Dengan Izin Allah Langkah ini Menunjukkan Diizinkannya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Memberi syafa'at Sebagai Pemuliaan Buat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Langsung Ampuni Nita si Allah Bawa Isinya Allah S.W.T Gampang Karena dia Tahu Kondisi Kita Seisi Berhak Mau Ampunan Tahu Nasi Allah S.W.T Tapi Nabinya Sallallahu 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 Diizinkan Memberi syafa'at Sebagai Pemuliaan Buat orang Sallallahu Yang Nengangkan Derajat Bahasa Ini Mulia Dia Diizinkan Dia Beri syafa'at Oleh Allah Kan Mulia Bukan Karena Butuh Bukan Beda Syafa'at Antara Manusia Di Hadapan Manusia Beda Misalkan Seseorang Ngendeng Izin Pak Presiden Pak Presiden Coba Maafkan Si Pulang Yang Di Penjara Ini Karena Dia Ini Misalkan Orang Berjasa Di Kampungnya Dia Punya Banyak Anak Dia Punya Banyak Istri Misalkan Maafkan Nah Karena Yang Minta Ampunan Ini Atau Si Jadil syafa'at Ini Orang Penting Bagi Presiden Misalkan Tim Sukses Misalkan Padahal Presiden Ini Milih Sebenarnya Maaf Dengan Ini Yang Di Gerasi Kerana Kerasi Memberi Gerasi Ini Tidak Mau Dia Karena Ini Orang Jahat Lagu Si Ngendeng Ini Adalah Orang Yang Dia Butuhkan Tim Sukses Misalkan Muka Tolak Permintaan Dengan Ini Urung Jiri Presiden Jema Malik Misalkan Sehingga Akhirnya Dia Terima Itu Karena Butuh Kepada Si Fulan Ini Ini Kalau Di Manusia Di Manusia Bisa Saja Menerima Syafa'ah Itu Karena Dia Butuh Kepada Orang Yang Memberi Syafa'ah Paham Paham Ide Ini Jelas Ide Misalkan Arak Dengan Tama Penjara Tama Penjara Gara-gara Nabi Misalkan Gara-gara Ganja Misalkan Gara-gara Ganja Tama Penjara Nah Akhirnya Orang Tama Penjara Ini Ngeraus Tim Sukses Gubernur Misalkan Coba Raus Ngete Julu Raus Ngete Julu Sang Ngebunyu Gulang Akhirnya Si tim Sukses Datang Tiba Gubernur Gubernur Teman Penjara Pulang Gini 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 Jasanya Bebas Tolak Permintaan Ini Bahaya Tim Sukses Paling Kuat Dan Maka Mau Tidak Mau Diterima Padahal Sebenarnya Pak Gubernur Misalkan Dia Memilih Jama Tapi Karena Dia Butuh Kepada Orang Ini Akhirnya Begah Ini Kalau Manusia Dengan Manusia Tapi Kalau Allah Dia Menerima Syafah Dari Seseorang Untuk Mengangkat Derajat Orang Tersebut Dia Menerima Malekat Makanya Benar Benar Syafaah Itu Tidak Akan Berlaku Tidak Akan Teralisasi Melainkan 100% Benar Benar Dengan Izin Allah Subhanallah Menerima Main Salah Silah Tepada Meta Yang Diri Ditebuangan Delang Sesein Karena Darakin Bun Nolong 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 Syafaat Melainkan Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala disini Allah subhanahu wa ta'ala mengingat tangan kita man dhal ladhi syekh disini mengatakan man dhal ladhi ay la ahadun man dhal ladhi artinya tidak ada satupun tidak ada satupun yashfa' memberi syafa'at indahu disisi Allah illa biiznihi melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kemurni hak priorigatif Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang-orang yang diizinkan memberi syafa'at oleh Allah ini untuk memuliakan orang tersebut kita baca faidah dari dua ayat ini syekh mengatakan disini pertama dari ayat ini ayat ini ayat ini bantahan kepada orang-orang syirik saya dengar dengan syirik al-lazina yatlubuna syafa'at mereka yang meminta syafa'at minal makhlukin dari para makhluk secara dengan syirik dengan si ngendeng syafa'at tipa makhluk men dengan beriman saya dengar dengan dia al-khaliq sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dia dengar dengan dia sehingga yang tiba makhluk ini musyrik berarti dia karena syafa'at itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua bahwasanya syafa'at milik Allah sendiriannya maka wajib memintanya memintanya maka wajib memintanya minta nabi minta syafa'at maka wajib meminta syafa'at itu minhu darinya yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala ditakit lagi wahdahu mesak-mesak gak dengar dengan dia gak dengar yang tipa silain karena mendengar yang tipa silain berarti idam ada yang Allah pencipta silain nino yang pernah jatuh aran syirik yang ketiga dikatakan disini bayanu azamatillahi wa kibriya'ihi ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keagungan Allah dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala besar zatnya besar kemampuannya besar kerajaannya dan menunjukkan tunduknya semua makhluk tunduknya semua makhluk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dinarap dengan bau berkuasa di atas Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yang paling besar sehingga semua salim Allah tunduk di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atau sang arah itu ini suhul dengan kekuasaan Allah arah ke temita Tuhan silain misalkan ini suhul dengan kekuasaan Allah semua kita berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikatakan di dalam ayat kedua simbi ayat kedua disini dibilang ayat kedua tidak ada yang bisa ngasih syafa'ah disisi Allah melainkan orang yang diizinkan oleh Allah nah Syah mengatakan disini di ayat yang kedua ini ya dalil tentang adanya syafa'ah menetapkan adanya syafa'ah berarti syafa'ah itu dua ada syafa'ah musbatah syafa'ah yang ditetapkan oleh Allah dalam arti gineutralisasi syafa'ah yang kedua ada syafa'ah almanfiyah syafa'ah yang dibatalkan ditiadakan di cancel oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada syafa'ah yang terrealisasi ada syafa'ah yang tidak terrealisasi nah yang terrealisasi ini apa ini liman adhinallahu lahu biha syafa'ah ini akan terrealisasi bagi siapa saja yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafa'ah jadi syafa'ah ini akan terrealisasi bagi bagi siapa saja yang diizinkan oleh Allah makanya nanti dikatakan ada tiga syarat syafa'ah atau ada mengatakan dua orang-orang yang terluka yang mengatakan dua yaitu pertama Allah mengizinkan si pemberi syafa'ah ini untuk memberi syafa'ah itu Nabi sallallahu sallallahu misalkan atau orang soleh atau anak-anak tersisoleh itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafa'ah mengatakan izin berarti terrealisasi sedikit kedua adalah orang yang akan diberi syafa'ah ini adalah orang yang diridai oleh Allah amun dengan ini teredak isi Allah daka Nabi sallallahu 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 dengar ini teredak isi Allah benda begin ini dia begin ini ya dia begin ini tak ampunin ini tersadik teizina terrealisasi yang syafa'ah isi Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga kalau mengatakan tiga jenisnya yaitu proses syafa'at ini diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalkan Nabi sallallahu 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 diizinkan oleh Allah untuk memberi syafa'at orang-orang bertauhid inilah orang-orang yang diridai oleh Allah untuk menerima syafa'at lagu proses ini ini nangisi Allah tidak mengatakan benda ini terrealisasi sampai Allah mengatakan sekarang berilah syafa'at baru kemudian syafa'at itu bisa terrealisasi sebagaimana di padang mahsyar manusia kan keliling tipe Nabi Nabi tipe Nabi Adam tipe Nabi Nuh tipe Nabi Berohim keliling tipe Nabi Musa tipe Nabi Isen semua mengangkat tangan di kuburnya di syafa'at sampai mereka semua datang kepada Nabi Muhammad baru beliau mengatakan itu memang saya yang akan memberi syafa'at apakah langsung dia memberi syafa'at tidak beliau sujud dulu sujud Nabi sujud yang sangat panjang bahkan beliau mengatakan saya memuji Allah di dalam sujud itu pujian yang saya tidak bisa hitung sekarang tidak jadi kali ku puji Allah terus dia sujud memuji Allah subhanahu wa ta'ala baru kemudian Allah mengatakan Ya Muhammad Irfa' Raksak Ya Muhammad angkat kepalamu sekarang jarak wasujud wasaltu'ta mintalah aku akan beri engkau ya Muhammad wasfa' tusha'fa' berilah syafa'at maka syafa'atmu akan direalisasikan ya Muhammad ini berarti setelah dia dapat izin dari Allah untuk proses syafa'at baru syafa'at itu terrealisasi jadi tiga syaratnya izin dengan Allah kepada si pemberi si kedua reda tipe Allah kepada orang yang akan diberi yang ketiga izin proses syafa'at itu kalau sudah ada tiga ini baru dia terrealisasi syafa'at tersebut kalau satu saja dari tiga ini tidak ada maka syafa'at itu tidak akan terrealisasi makanya syafa'at bagi dua tadi syafa'at yang terrealisasi atau dinamakan syafa'at al-muthbatah yang kedua adalah syafa'at yang tidak akan terrealisasi yaitu syafa'at al-manfiyah nah yang di ayat nomor dua tadi kata syekh ya ini adalah syafa'at yang terrealisasi yaitu setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Niki dia kita baca yang bisa kita baca pada malam Niki terkait masalah syafa'at mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti insyaAllah kita akan lanjutkan lagi beberapa ayat terkait dengan bab yang sama wa sallallahu ala nabina muhammad walhamdulillah rabbil alamin sila ke azan dulu sila alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wr Wb 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 Selamat menikmati. 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 Nabi. Bapak- Ayuh, Ulamak- Nasara. Kebanyakan. dari mereka, benar-benar, memakan, dengan harta manusia, yang penting, dalam halim, dan dia tidak menikmati. di jalan Allah, yang banyak, menikmati. Allah, rahmat ini bisa di dunia, bisa pula, di akhirat, rahmat, itu bisa berbentuk, kesehatan, bisa berbentuk, rahmat, dan dunia, dia terfokus, hanya di, ampunan, orang, yang masuk, masuk syurga, ini, Allah, khusus, karena dia lebih luas, ini, khusus, yang masuk, kita, tidak, tidak, pakai pakaian, semua, tidak, pemuli, ini, yang, yang, mereka, minta, yang, ya, yang, yang, di, dengan, proses, sahabat, yang, , yang, 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 , yang, melihat, di, , , yang, yang, , 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 yang, dia harusnya kekal, tapi dapat ampunan dari Allah, yang ketiga, dia saking lamanya, sehingga seolah-olah dia kekal di dalam neraka, Wallahu Wa Ta'ala, nengke aja ya, terus, disini menerima kasih. ya, ya, ini, ya, nama aslinya Abu Nuwas sebenarnya Abu Nuwas tulisannya Nuwas tapi dibaca beberapa orang sebenarnya Nuwas lupa tiang dia memang hidup di zaman Harun al-Rashid salah satu orang orang yang bijak lagu terus oleh orang sekuleris atau liberalis dia kemudian mengolok-oloknya sehingga dibuatlah cerita-cerita dongeng-dongeng palsu tentang dia tujuannya untuk menjelekkan citranya padahal dia kalau tidak salah orang-orang yang bijak dalam kata-kata mutiara ciketnya miyak orang seperti itu tapi untuk dijelekkan pihak aneh si ngonek-ngonek intinya jangan percaya cerita-cerita seperti itu hanya untuk ririk-ririk tapi yang kita khawatirkan nanti itu justru menghina kaum muslimin menghina dengan islam kan kita kangguh apalagi kalau ternyata dia seorang alim kita hina ini dosanya lebih besar lagi menghina dengan muslim amak-amak si biasa berdosa kita menghinanya apalagi kalau dia seorang yang berilmu kita hina lagi maka dosanya semakin besar dindik kah ikut-ikutan hal seperti itu karena kita khawatir nanti jatuh ke dalam dosa menghina orang lain Wallahu ta'ala apa ini dari santri apa sikap kita jika ada teman kita mencuri kalau ada temannya mencuri disini misalkan laporkan kepada Pak Kepala jangan nanti kalian yang jabur dia potong tangannya kalau kalian enggak dia mencuri ini potong tangannya jangan bawa dia ke musribnya ini musrib ketahuan dia ngambil pensil saya ini ketahuan dia ngambil polpen saya ini ketahuan dia ngambil buku saya hukum dia laporin kepada ustadznya jangan kalian menghukum jelas ini nanti main hakim sendiri repot gitu nanti hukum apa hukumnya kita salam sampai posisi kita seperti sedang ruku apa hukumnya kita salam oh salam jabat tangan maksudnya iya jadi secara jadi kita ingatkan bahwasannya ruku ini adalah ibadah hai'atul ibadah tata cara ibadah maka tidak boleh dilakukan ya tidak boleh dilakukan kepada manusia karena itu adalah hai'atul ibadah pada siapa melakukannya maka dia bisa terjurumus ke dalam kesyirikan walaupun itu syirik kecil munus salam sambil ruku tapi kecuali ya kecuali kalau itu dibutuhkan misalkan dengan to'at kejegana to'kol kita nunduk itu sebagai apa karena butuh karena butuh tapi kalau benar-benar rukunya yang dia inginkan yang butang bisa kita tanpa ruku lagu sengaja ruku untuk mengagumkan itu yang terlarang jelas ya misalkan dengan to'at tinduk bila penyalaminnya kan nunduk kita nyalaminnya karena kita butuh nunduk lantaran dia sedang tidur dia sedang sakit misalkan kita salamin akhirnya kita nunduk ini nunduk ini nunduk butuh ada hajah disana lagu nekaya yang butang tidak ada hajah ruku tiba-tiba itu ruku kan ada itu ya salam harus ruku salam kenapa sebagai pengagungan ruku yang seperti ini ini yang dilarang tapi tentunya cara yang tadi juga sebaiknya dihindari ya sebaiknya dihindari walaupun dia duduk misalkan angka sekat di uman untuk kita cium tapi misalkan dikata tidak bisa dan harus kita agak nunduk sedikit maka ini tidak mengapa karena itu niatnya adalah karena butuh ya itu niatnya karena karena butuh wallahu ta'ala alam ini ada seperti biasa ya kita sebagai motivasi buat anak-anak kita ini Alhamdulillah LKSA membuat program menghafal mentesmih Al-Quran memperdengarkan Al-Quran sekali duduk Masya Allah satu juz sekali duduk kemarin ada yang juz 29 ada yang juz 27 kemarin kalau sekarang ini ada tiga orang tiga atau empat empat orang ya tapi tiga yang mendapatkan piagam yaitu atas nama pertama Zamharir mana Zamharir Masya Allah akhirnya Zamharir bisa mentesmih satu juz sekali duduk juz 30 dengan nilai Mumtaz Masya Allah Mumtaz artinya sempurna sempurna hafalannya Masya Allah dengan kesalahan yang bisa ditolerir Alhamdulillah yang kedua Ismail dari mana Zamharir kali jaga mana kali jaga induk dusun rembati Alhamdulillah kemudian berikutnya Ismail Alhamdulillah akhirnya Ismail dari mana Ismail Keroye ya memperdengarkan juz 30 dari hafalannya sekali duduk nilainya Mumtaz Masya Allah sempurna terus yang ketiga Muhammad Awzar Firdaus Muhammad Awzar Firdaus ini sekali duduk memperdengarkan juz 29 dari mana Muhammad Sunta Langu Masya Allah Zemharir Ismail Lalu Miqdat Al-Gifari Masya Allah Lalu Miqdat mana dia Alhamdulillah Yalah bangun Akhirnya Alhamdulillah bisa mentasmi satu juz sekali duduk juz 30 tapi perlu mengulang lagi Insya Allah perlu diulang tasmihnya tambah banyak pahalanya mengulang Insya Allah Alhamdulillah kita bagi jagamnya pertama Ismail Ismail Alhamdulillah Zemharir Masya Allah Muhammad Awzar Muhammad Muhammad Lalu 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 Oh iya udah mau upload udah mau upload kita ambil lagi senyum senyumnya boleh bahas ya 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 bangun 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 ini Asya Allah ayo ayo senyum 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 kenapa aneh acaksın senyum senyum kenapa aneh ah arriv oke yap Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!